oke ya selamat pagi selamat datang kembali di channel kami ya ya YT Tani channel pada pagi ini saya ingin mencoba berbagi mengenai tanaman alpukat kali ini adalah tanaman alpukat HW jumbo atau yang sering kita kenal dengan nama kendel yang sudah saya mulai tanam kurang lebih ini satu minggu satu minggu tanam ya yang berada di lokasi yang memiliki kaki ganda 5 ya memiliki kaki ganda 5 ya bisa anda lihat ini memiliki 5 kaki ya tujuannya untuk mempercepat proses pertumbuhan yaitu penyerapan nutrisi di dalam tanah selain tanaman jadi lebih kuat dan kokoh nantinya juga tanaman akan lebih cepat besar sehingga dia juga akan cepat berbuah pula nah bisa dilihat ini daunnya ya Hai ada pun tempat ini yang kami gunakan ada tempat dimana eh sekitar tanaman tanaman pohon bambu ya tanaman pohon bambu ya ini yang yang kami bersihkan di sekitarnya dan kami tanami tanaman alpukat namun yang penting pada bagian atas sinar matahari bisa masuk minimal 6 jam sehari ya untuk proses pertumbuhannya nanti oke ada pun proses awal tanam memang sengaja kami tidak berikan pupuk kandang ya kami hanya memberikan fermentasi urin kelinci kalau pupuk kandang akan saya berikan menyusul ya tiga bulan kemudian baru akan saya berikan pupuk kandang namun untuk sementara waktu saya menggunakan abu ya abu bekas daun bambu yang kami bakar kemudian saya berikan sebagai campuran media uruk agar apa kebutuhan nutrisi juga terpenuhi fermentasi urin kelinci dan abu-abu baku yang bekas daun bambu yang kami bakar oke jurnya seperti ini ya 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 ini abu ya abu-abu yang digunakan untuk ini campuran pembuat media tanam di sini ya dan juga akan saya shot pilih sekitarnya ini juga sama jenis kendil atau hawi jumbo yang kami tanam yang memiliki pula kaki ganda ya kaki ganda ini sama memiliki lima kaki ganda ya memiliki lima kaki ganda tujunya untuk memacu proses pertumbuhan ya oke sekian terima kasih semoga di pagi ini membuat kita lebih semangat lagi untuk menanam alpukat dan terinspirasi oke silahkan anda ikuti video berikutnya ya inilah tampak belakang rumah kami yang mana pohon apokat disini kami tanam sebagai indukan ini belum kami sambung ya karena baru ditanam seedling kami tanam baru dua minggu nanti setelah muncul tunas baru baru akan kami sambung dan ini juga yang sudah sudah kami tanam satu tahun yang lalu kurang lebih oke sekian terima kasih oke 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 oke